urusan menjadi runyam dan juga kalian itu ngapain gitu kabur apa enggak inget hari esok dan seterusnya kalian itu mau jadi apa kalau kabur gitu belum tentu kalian kabur dapat majikan yang baik dapat nasib yang baik dapat agent kaburan yang baik kalau kalian itu ditempatkan dikerjaan yang layak dikerjaan yang masih di toko ataupun di rumah tangga kalau kalian dipekerjakan di klub malam kalian enggak usah saya saya omongin se panjang lebar lah enggak usah ya kalian kalian akan tahu apa itu pekerjaan yang enggak layak kalau kalian dapat majikan selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku Nana masih di channel nasi tinasa ofisial Oke teman-teman di video kali ini aku akan berbagi sedikit informasi tentang teman-teman kita di Taiwan ya kemarin lalu satu hari yang lalu aku dapat notif dari kovay salso channelnya kovay salso ini tentang BMI atau TKI yang di Taiwan itu yang kemarin lagi dicari-cari yang kabur dari tempat kerjanya yaitu Mbak Putri dari Sumbawa ya Mbak Putri dari Sumbawa Bima aduh Mbak kamu itu maaf ya kita itu sama-sama di Taiwan itu niat kerja dari Indonesia ke Taiwan itu untuk membutuhi memenuhi kebutuhan rumah tangga kita keperluan kita ekonomi kita yang kurang mungkin ya maaf karena apa memang kita itu perlu perlu dana perlu uang sehingga kita apa pergi ke Taiwan pergi ke Malaysia pergi ke Singapura Hongkong dan sebagainya untuk mencari nafkah untuk keluarga untuk mencari risiko terus kenapa kalian itu ya kabur pengen kabur apakah menurut kalian dengan kabur itu kalian akan menyelesaikan masalah apa dengan kabur kalian pikir akan mendapatkan gaji lebih ataupun majikan yang lebih baik enggak Mbak kasihan nantinya kamu kau udah kabur sekarang kamu dicari-cari sama pihak yang berwajib kamu dicari-cari sama polisi sama majikan kamu kamu belum mendapatkan pekerjaan yang lebih dari yang kemarin gitu jadi gimana kamu itu berpikir untuk kabur itu apa alasannya kemarin di dijelaskan oleh Kofaisal katanya alasan kamu itu untuk kabur karena kesulitan ekonomi di Indonesia kenapa dengan kesulitan ekonomi itu kamu tambahkan dengan kamu itu kabur itu itu akal dari mana gitu bukan bukan malah menyelesaikan masalah malah akan menambahkan coba kamu itu aduh mbak kasihan deh sama kamu gitu bukan mau mencampur urusan kamu pribadi kamu bukan saya disini mengangkat informasi dari Kofaisal soh gitu Kofaisal soh gitu agar kita tuh bisa saling mengingatkan sama teman-teman bisa berbagi informasi gitu nasehat dan juga pengalaman baik dan buruknya gitu jangan sampai kita itu jauh-jauh dari Indonesia kerja ke Taiwan dan pengorbanannya itu cukup banyak cukup besar ya nggak sedikit-sedikit korban perasaan korban mengorbankan anak-anak meninggalkan orang tua dan juga belum perjuangan kita di PT untuk sekolah dan juga perjalanan kita sampai Taiwan dan adaptasi di Taiwan ini yang cukup-cukup bikin kita shock kaget karena tidak terbiasa dengan majikan dengan bahasa dengan lingkungan terus kalian begitu gampangnya masuk Taiwan terus kabur tanpa harus memikirkan esok dan lusa jadi apa gitu tujuan kalian itu yang kabur-kabur itu gitu belum tentu kalian itu mendapatkan majikan yang lebih baik gaji yang lebih besar gitu itu bukan solusi katanya kamu itu lagi kesulitan ekonomi di Indonesia dan apa hubungannya dengan kamu itu kabur gitu kan malah menambah masalah kamu kan bukan hanya kamu nantinya bisa di backlist gitu bisa dipulangkan ke Indonesia itu kan akan menambah masalah bukan malah menyelesaikan mbak untuk mbak putri dan juga mbak-mbak yang lainnya teman-teman yang lainnya gitu pikirkanlah esok dan lusa dan kemudian harinya kalau kita berpikir mau kabur itu tolong urungkan lah kita bisa bicarakan baik-baik dengan majikan dan juga agensi kalau kamu kesulitan ekonomi coba bicarakan dengan majikan kalau majikan ada keras sama kita ada fasilitas kita itu tidak baik atau kurang baik di majikan gitu kita bisa bicarakan gitu semua masalah itu bisa dibicarakan dengan baik-baik dengan majikan dan agensi apa sih guna agensi agensi kita di Taiwan itu untuk apa untuk membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita dengan majikan dan kerjaan jadi kalian itu jangan segan-segan untuk konsultasi ke agensi dan juga majikan jangan ambil jalan pintas dengan kabur gitu tidak akan menyelesaikan masalah mencayari gitu kalau nasib kita baik kalau nasib kamu baik dapat majikan yang baik dapat perlindungan yang baik dari majikan dapat gaji yang lebih banyak dari majikan yang kemarin gitu kalau tidak kalian akan dipulangkan ke Indonesia dan juga harus membayar ganti rugi gitu untuk menyerahkan diri ke polisi ke imigrasi itu butuh uang loh kalian bukan menyelesaikan masalah di Indonesia bukan membantu keluarga tapi akan menambah masalah bagi keluarga kamu jadi tolonglah teman-teman ya teman-teman dimanapun berada kalian niat apa niat kerja ke luar negeri untuk membantu keuangan keluarga kita jadi udah disini itu baik-baiklah kerja baik-baiklah bicara sama majikan kalau ada masalah kalaupun gaji kurang ataupun apa gitu coba bicarakan dengan majikan bisa atau tidak untuk menaikkan gaji kita saya nih ya saya pribadi udah 9 tahun di Taiwan bolak balik Indotaiwan selesai kontrak balik Indo pulang balik lagi ke Taiwan itu nggak ada yang namanya naik gaji tapi saya masih sabar itu memang udah rejeki kita kalaupun saya mau bicarakan mungkin diproses ya tapi dari keadaan itu dari sikap majikan itu kita udah udah tahu udah bisa menilai kalau memang mau dinaikkan itu ya dinaikkan tanpa harus kita meminta itu pasti dinaikkan karena memang saya dimanapun kerja beberapa bangkalipun kerja itu kerjaan saya ringan jadi gaji itu setara dengan kerjaan jadi nggak pernah ada masalah dan nggak pernah ada kepingin komplain apapun atau naik pengen naik gaji itu enggak ya dan kembali lagi pada diri kita mungkin rezeki kita udah disitu ya udah kalau memang terpaksa banget kalian itu ada masalah pengen gaji yang lebih ataupun pengen pinjem uang sama majikan untuk menutupi kebutuhan ekonomi kita di Indonesia itu kalian bilang lah sama majikan konsultasi minjem dulu uang atau nanti potong gaji itu kan bisa jangan kabur gitu ini ya kemarin dari channelnya Kofaisal ini dicari putri A asal Sumbawa gitu ya nah ini kaburan Mbak Putri tolonglah kita gitu sebagai buruh migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia di Taiwan janganlah menyanyiakan waktu kita di Taiwan ini gitu baik-baiklah kerja gaji kan udah tiap bulan itu pasti ada kalau kita sabari kalau kita syukuri itu pasti akan berkah akan tenang hidup kita juga walaupun sedikit itu kan bisa membantu keuangan keluarga kita tanpa harus kita kabur ataupun mengambil jalan pintas cari kerjaan lain cari kerjaan yang lebih besar gajinya tapi lebih besar juga resikonya jangan seperti itulah teman-teman buat kalian semuanya teman-teman di Taiwan khususnya gitu tolonglah jangan jangan siasakan waktu kalian itu di Taiwan karena perjuangan kita mau masuk Taiwan ini enggak gampang enggak mudah dengan membalikan telapak tangan aja kita udah langsung bisa ke Taiwan itu enggak perlu pengorbanan yang betul-betul mengorbankan jiwa pikiran dan juga keluarga jadi tolonglah pikirkan baik-baik esok lusa dan seterusnya jangan hanya memikirkan hari ini kayak gitu ibarat kita makan ah besok ada enggak sih buat besok ada enggak sih ah buat besok ini makan apa jadi jangan dihabiskan untuk hari ini sisakan untuk hari esok dan lusa dan juga seterusnya sama dengan kita menaku jadi gitu intinya ada apapun masalah seberapa beratpun masalah kita bisa bicarakan dengan majikan dengan keluarga dengan agensi kayak gitu ya Mbak Mbak Putri mungkin informasi terbarunya lagi ditunggu oleh Ko Faisal ya kemarin baca dan juga dengar yaitunya sampai hari apa gitu untuk agensi yang menampung Mbak Putri ataupun orang-orang di sekitar yang tahu Mbak Putri tolonglah bantu kita Mbak Putri ini masih masih diterima oleh majikan yang kemarin gitu jadi pikirkanlah lebih jernih lagi dengan matang gitu balik ke majikan kemarin masih diterima kurang apa lagi oke ya teman-teman mungkin itu saja informasi tentang BMI BMI yang di Taiwan soal Mbak Putri yang kabur tolonglah balik lagi bekerja dengan baik kalau masih bisa diselesaikan selesaikanlah jangan dengan jalan pintas untuk kabur oke ya tetap semangat semuanya teman-temanku semuanya terima kasih yang udah klik video ini mungkin lain kali bisa dilanjut lagi informasi tentang BMI di Taiwan oke bye-bye semuanya selamat menikmati terima kasih